Jika kalian sedang mencari smartphone terbaru untuk mengganti ponsel lamamu tanpa menguras dompet Infinix patut menjadi pilihanmu Brand ini terkenal karena menawarkan fitur berlimpah dengan harga yang ekonomis Model terbaru dari Infinix akan membuatmu terkesima dengan kualitasnya yang luar biasa namun tetap terjangkau Infinix dikenal karena kemampuannya menyediakan spesifikasi tinggi dengan harga yang ramah kantong Ponsel ini membuktikan bahwa fitur dan teknologi canggih bisa diakses oleh berbagai kalangan Baik itu bermain game streaming film atau mengunggah konten harian di Instagram Smartphone Infinix terbaru siap menjadi partner setiak kalian Berikut adalah daftar rekomendasi smartphone dari Transion Holdings meliputi merk Infinix Tegno dan Itel Yang layak dipertimbangkan untuk dibeli di pertengahan tahun 2024 Yang pertama ada Infinix Hot 40 Pro Dengan layar IPS LCD 6,7 inci Infinix Hot 40 Pro menawarkan pengalaman visual yang memukau refresh rate 120Hz Menjadikan setiap gerakan di layar terasa sangat halus Sangat cocok untuk gaming dan streaming video desainnya yang modern dan stylish membuatnya menonjol di antara pesaingnya Infinix Hot 40 Pro dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail yang tajam Dan warna yang hidup dua sensor tambahan makro dan depth masing-masing 2MP Untuk selfie kamera depan 16MP siap mengabadikan momen dengan kualitas yang impresif Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Infinix Hot 40 Pro menawarkan performa yang kuat dan efisien dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Kapasitas baterai 5000mAh menjamin daya tahan yang luar biasa memungkinkan penggunaan sepanjang hari tanpa perlu khawatir kehabisan baterai Ditambah lagi fitur fast charging 33W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kedua ada Infinix Note 40 Series Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED dimana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz Touch sampling rate 360Hz Dan kecerahan maksimal 1300 nits Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP OIS Serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2MP dan kamera depan 32MP Untuk daya tahan baterai kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000mAh Mendukung pengisian cepat 45W dan 70W serta pengisian near kabel 20W Yang ketiga ada Infinix Note 40 Pro 5G Series Seri ini menawarkan 2 varian yang menarik yaitu Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G Keduanya dilengkapi dengan layar AMOLED curve FHD Plus berukuran 6,78 inci Layar ini bukan hanya luas tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang mulus dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Di dalam kedua model ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7000 20 fabrikasi 6nm yang menjanjikan performa yang efisien dan cepat Infinix Note 40 Pro 5G dibekali dengan memori RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB Sedangkan Note 40 Pro Plus 5G memiliki RAM 12GB dan penyimpanan yang sama Dari segi fotografi kedua smartphone ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP dan depth sensor 2MP Serta kamera selfie 32MP yang mendukung perekaman video 2K pada 30fps baik untuk kamera depan maupun belakang Untuk daya tahan baterai Infinix Note 40 Pro 5G dilengkapi dengan baterai 5000mAh yang mendukung fast charging 45W Sementara Note 40 Pro Plus 5G memiliki baterai 4000mAh dengan fast charging 100W Kedua model juga mendukung pengisian nirkabel 20W menambah kemudahan dan kecepatan dalam pengisian daya Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dari kedua smartphone tersebut Yang keempat ada Infinix Zero 30 series Infinix Zero 30 4G memiliki layar AMOLED dengan ukuran diagonal 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz Sementara Infinix Zero 30 5G juga mengusung layar AMOLED dengan ukuran diagonal yang sama dengan refresh rate 144Hz Infinix Zero 30 4G ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Sementara Infinix Zero 30 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8000 20 fabrikasi 6nm yang mendukung konektivitas 5G Untuk masalah kameranya Infinix Zero 30 4G dilengkapi dengan kamera utama 108MP Serta tambahan makro dan depth sensor masing-masing sebesar 2MP Versi 5G menyertakan kamera belakang triple dengan sensor utama 108MP Ultrawide 13MP dan sensor makro 2MP Infinix Zero 30 4G tersedia dengan kapasitas RAM 8GB dan internal 256GB Sementara Infinix Zero 30 5G memberikan pilihan RAM 8GB atau 12GB dan internal 256GB saja Kedua ponsel ini memakai baterai 5000mAh serta mendukung pengisian cepat dengan kecepatan 45W Sementara versi 5G memakai dukungan pengisian cepatnya lebih unggul dengan kecepatan 68W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang kelima ada Tecno Spark 20 Pro Series Tecno Spark 20 Pro menawarkan layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz kamera belakang 108MP Ditambah lensa 0,08MP dan AI serta kamera depan 32MP untuk selfie berkualitas Chipsetnya masih sama dengan Mediatek Helio G99 baterai 5000mAh dengan pengisian 33W menjamin daya tahan yang baik Sementara itu Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki layar AMOLED Curve 6,78 inci refresh rate 120Hz Dan prosesor Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB perangkat ini optimal untuk multitasking kamera belakang ganda 108MP Dan kamera depan 32MP menyuguhkan hasil foto yang tajam Baterai 5000mAh dengan pengisian 33W melengkapi spesifikasinya Yang keenam ada Tecno POVA 5 Series Layar kedua ponsel ini berukuran 6,78 inci FHD Plus IPS dengan refresh rate 120Hz Tecno POVA 5 dibekali oleh Mediatek Helio G99 berfabrikasi 6nm Sementara versi Pro menggunakan Mediatek Dimensity 6080 fabrikasi 6nm yang lebih andal dan mendukung 5G Kedua ponsel ini sama-sama dibekali RAM 8GB dan storage internal 256GB Kedua HP ini dibekali kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP Tetapi kamera POVA 5 Pro lebih baik dengan 16MP Kapasitas baterai Tecno POVA 5 sebesar 6000mAh dan dukungan pengisian cepat 45W Sementara versi Pro menggunakan 5000mAh namun dengan kecepatan pengisian yang lebih tinggi yaitu 68W Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya Yang ketujuh ada Infinix GT20 Pro Layar AMOLED 6,67 inci pada Infinix GT20 Pro menawarkan pengalaman visual yang benar-benar imersif Dengan refresh rate 120Hz Memberikan gambar yang tajam dan warna yang hidup Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 fabrikasi 4nm Dengan memori internal 256GB dan pilihan RAM 8 atau 12GB Sistem kamera belakang triple pada Infinix GT20 Pro yang mencakup sensor utama 108MP dan 2 sensor 2MP Kamera depan 32MP memastikan selfie yang cerah dan jernih membuat setiap momen terabadikan dengan sempurna Kapasitas baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 45W Sementara wireless charging 20W menawarkan kemudahan pengisian daya tanpa kabel Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan perkiraan harganya Yang kedelapan ada Itel RS4 Itel memperkenalkan Itel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 Dengan layar 6,6 inci HD+, IPS LCD dan refresh rate 120Hz Itel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih Diteragai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12GB per 256GB Itel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50MP Dilengkapi dengan AI lens dan 2 flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail Serta kamera selfie 8MP dengan selfie flashlight Kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan dukungan 45W fast charging Memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti Yang terakhir ada Itel S23 Plus Dilengkapi dengan layar AMOLED belengkung yang memukau dengan ukuran 6,78 inci Itel S23 Plus menghadirkan gambar yang hidup dan penuh warna yang akan memukau mata kalian Dengan refresh rate 60Hz kalian dapat yakin bahwa tampilan akan halus saat menjelajahi konten menonton video atau bermain game Memberikan pengalaman visual yang luar biasa Diteragai oleh prosesor Unisoc Tiger T616 dengan teknologi fabrikasi 12nm Itel S23 Plus menawarkan kinerja yang andal Dukungan RAM sebesar 8GB dan memori internal 256GB memberikan ruang yang cukup besar Untuk menyimpan berbagai file dan aplikasi tanpa kendala Kamera utamanya memiliki resolusi 50MP yang menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi Dengan detail yang tajam dan warna yang hidup Sementara itu kamera selfie 32MP memungkinkan kalian mengambil selfie yang memukau Dan melakukan panggilan video berkualitas tinggi Dengan baterai berkapasitas 5000mAh dukungan fast charging 18W Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga Aitel S23 Plus Itulah rekomendasi terbaru kami untuk ponsel terbaik dari Transion Holding Seperti Infinix, Diekno dan Aitel di pasar tahun 2024 Dari pilihan tersebut mana yang menjadi favorit kalian